Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. 11 warga Cicalengka Kabupaten Bandung merenggang nyawa usai berpesta miras oplosan Jumat Malam di dua titik berbeda. Hingga minggu siang 10 orang masih dirawat intensif di ruang IGD RS UD Cicalengka, 1 orang dirujuk ke RSHS Bandung dan 5 orang diperbolehkan pulang. Polisi masih mendalami kasus kematian sejumlah warga akibat miras oplosan tersebut. 11 warga Cicalengka Kabupaten Bandung merenggang nyawa usai berpesta minuman keras oplosan Jumat Malam di dua titik berbeda di Cicalengka. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, para korban merasa mual dan panas di dalam perut akibat mengkonsumsi miras oplosan. Total korban yang berpesta miras Jumat Malam lalu di dua titik berbeda berjumlah 27 orang, satu di antaranya wanita. Korban tewas awalnya hanya berjumlah tiga orang pada minggu pagi, namun hingga minggu siang korban terus bertambah menjadi 11 orang. Hingga minggu siang, 10 korban masih dirawat intensif di ruang instalasi gawat darurat RSUD Cicalengka. Satu orang dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dan 5 orang diperbolehkan pulang. 10 orang yang dirawat tengah dalam keadaan kritis. Bahkan salah satu warga yang telat dilarikan ke rumah sakit tewas setelah sampai di ruang IGD RSUD Cicalengka. Keluarga pun tak kuasa menahan tangis, bahkan satu di antaranya jatuh pingsan. Humas RSUD Cicalengka, Evi Sukmawati memastikan, hingga minggu siang, 11 dari 27 korban meninggal dunia. Pihaknya juga masih mendata jumlah korban yang berpesta miras karena kemungkinan terus bertambah. Setelah diperiksa, miras oplosan yang dikonsumsi korban mengandung alkohol konsentrat tinggi dan zat berbahaya lainnya. Itu dari 27 orang, dari mulai hari Jumat sampai hari ini. Yang meninggal? Yang meninggal ada 11 orang, catatnya. Tapi masih ada beberapa yang kritis, kemudian yang dirawat ada beberapa juga. Kita belum bisa kasih data yang menghubungkan, tapi yang jelas dari 27 itu ada 11 yang meninggal. Dari pengecekan sementara ada kandungan apa? Yang dikonsumsi itu? Katanya ada alkohol konsentrasi tinggi dengan zat yang lain. Kepolis Bandung juga sempat menjenguk korban selamat di ruang IGDRS Ude Cicalengka. Setelah mendata lengkap, kepolisian akan menyelidiki asal mula miras oplosan yang dikonsumsi para korban dan meneliti kandungan di dalamnya. Rezitya Prasaja, Bandung TV. Terima kasih telah menonton!